Istana Pulau S, jilip 29 si sastrawan Ang Ho Chi berbisik kepada gurunya, memberitahu bahwa Choa Leng Bu mempergunakan Jit Goat Sinkang. Mendengar ini Kok Su berkata sambil tertawa. Hahaha, jadi hanya begini sajakah Jit Goat Sinkang yang terkenal ini? Kalau hanya begini, mengapa mesti susah payah mendapatkannya? Mendengar ini, tahulah Siobwe bahwa sastrawan Ang itu hanya memenuhi perintah gurunya untuk mencari kitab peninggalan Butek Lojin untuk mempelajari Jit Goat Sinkang. Kini mendengar Kok Su itu mengeje karena memang kepandayan dan kekuatan Choa Leng Bu masih kalah tingkatnya oleh Pat Jiu Sinkau, ia merasa mendongkol. Puladara perkasa ini maklum bahwa kalau dilanjutkan, supeknya bisa terluka karena orang macam pendeta rambut panjang itu mana mempunyai pribadi baik dan dapat dipercaya. Salah-salah supeknya akan terbunuh. Tiba-tiba terdengar bentakan Pat Jiu Sinkau, petani busuk, menggelindinglah kau. Ternyata setelah mendesak lawannya dengan hebat, pendeta jubah hitam itu tiba-tiba mengirim serangan hebat dengan Tai Lek Keng yang tak dapat dilakan lagi oleh Choa Leng Bu sehingga terpaksa dia menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan Jit Goat Sinkang. Biarpun tangan mereka tidak saling sentuh, namun terjadilah pertemuan tenaga Sinkang yang amat dasyat dan tubuh Choa Leng Bu menggigil, namun dia tetap mempertahankan agar tidak sampai roboh karena dia maklum bahwa kalau dia mengalah dan sampai roboh ia akan celaka di tangan lawannya yang berhati kejam itu. Supek, mundur tiba-tiba Siobwe berseru nyaring. Tubuhnya sudah mencelat ke atas di antara kedua orang yang mengadu tenaga itu dan tiba-tiba dorongan tangannya dari atas memisahkan tenaga dua orang yang sedang saling dorong, bahkan tubuh mereka terjengkang ke belakang. Choa Leng Bu yang maklum bahwa darah sakti itu hendak menggantikannya, dan tahu bahwa dia bukanlah lawan pendeta jubah hitam, segera mundur. Sedangkan Siobwe dengan sikap tenang menghadapi Pat Jiusin kau yang sudah meloncat lagi memperbaiki posisinya. Kakek ini memandang Siobwe dengan metel, terbelalak penuh kemarahan, lalu menegur, kawanmu belum kalah, engkau sudah datang mengeroyok. Aturan mana ini? Siobwe tersenyum mengejek. Biarpun belum kau robohkan, supek sudah mengaku kalah. Apakah kau belum puas kalau belum melukai atau membunuh? Anggap saja dia mengalah kepadamu dan marilah kita main-main sebentar kalau memang kau ingin memamerkan kepandayanmu. Pat Jiusin kau adalah seorang yang berilmu tinggi. Di depan orang banyak tentu saja dia merasa direndahkan kalau harus melawan seorang darah remaja, maka ia membentak nyaring, kalau supekmu saja sudah kalah olahku, apalagi engkau keponakan muridnya. Apakah engkau gila hendak melawanku? Siobwe menoleh ke arah Bu Koksu dan berkata nyaring, Koksu, begini saja kah jago-jagomu? Kalau memang takut melawan aku, mengapa mesti berpura-pura segala? Jagomu ini tidak berani melawanku, harap Koksu suka mengeluarkan jago yang lebih berani. Ejekan ini benar-benar hebat, membuat muka Pat Jiusin kau menjadi marah. Sebenarnya dia tidak takut, hanya merasa segan dan direndahkan kalau harus melawan seorang gadis remaja. Mukanya menjadi makin merah lagi dan matanya terbelalak marah ketika terdengar suara Bu Koksu, Pat Jiusin kau, apakah engkau takut menghadapi anak perempuan itu? Ucapan Koksu ini disambut suara kekeh tawa di sana sini. Bocah setan, engkau sudah bosan hidup. Sambutlah ini. Dengan gerakan cepat sekali Pat Jiusin kau menggerakan tangannya menampar ke arah kepala siobwe. Dia memandang rendah sehingga tidak menggunakan tai lek kang, hanya menampar dengan sembelarangan saja, namun sambil mengerahkan sin kang. Plak tangan yang besar itu tertangkis oleh tangan yang kepemungil, dan akibatnya, tubuh Pat Jiusin kau terpelanting. Semua orang berseru kaget, akan tetapi tidak lebih keras dari seruan Pat Jiusin kau sendiri. Ia cepat meloncat dan mukanya menjadi pucat saking marahnya, diam-diam ia menyalahkan diri sendiri yang memandang ringan darah ini. Sambil berteriak keras ya kini menyerang lagi dengan ilmu Soan Hang Sin Chiang. Tubuhnya berputaran seperti gasing, membawa angin yang menyambar dan dari bayangan tubuh yang berputaran itu, kedua tangannya meluncur keluar dan memukul dengan pengerahan tenaga tai lek kang. Inilah serangan yang amat hebat dan yang tadi membuat Soa Leng Bu Kewalahan dengan mengeluarkan dua ilmu ini sekaligus berarti Pat Jiusin kau sudah marah sekali dan bermaksud membunuh darah itu. Semua orang memandang terbelalak, demikian pula Bu Kok Su karena pembesar ini sudah mengenal kehebatan ilmu jagonya dan diam-diam ia khawatir kalau-kalau darah yang demikian cantik jelita itu akan celaka dan tewas. Maka ia memandang dengan mata penuh perhatian tanpa berkejap seperti juga semua orang yang berada di situ. Betapa heran hati mereka yang menonton ketika melihat darah itu sama sekali tidak bergerak dari tempatnya, hanya berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang, dan hanya kedua lengannya saja yang bergerak amat cepat sehingga dua lengan itu seperti berubah menjadi banyak sekali. Anehnya, semua pukulan yang dilakukan Pat Jiusin kau itu terpental, bahkan setiap kali kakek itu memukul dan tertangkis, tubuhnya terdesak mudur sampai dua-tiga langkah. Tidak ada orang yang dapat mengikuti gerak tangannya, bahkan Kok Su sendiri yang lihai juga tidak mengenal gerak tangan itu karena Siobwe mainkan ilmu gerak tangan kilat dari kaum kaki buntung, dan sebagai dasar gerakan, tentu saja ia menggunakan sinkang yang dilatihnya di Pulau Es dahulu dan yang kini, berkat latihan-latihan dan ilmu lain yang dipelajarinya, telah menjadi makin kuat itu. Baik gerakan tangan ilmu silat maupun tenaga sinkang Pat Jiusin kau tentu saja tidak mampu menandingi tingkat Siobwe, maka biarpun darah itu hanya menangkis saja, semua serangan kakek itu membalik dan terpental ke belakang. Pat Jiusin kau sendiri merasa terkejut dan heran sekali. Dia tidak tahu bagaimana caranya darah itu menghadapi serangan-serangannya karena dia pun tidak dapat mengikuti kecepatan gerak tangan lawan. Hanya kenyataannya, setiap kali dia memukul, tangannya terpental kembali dan tubuhnya terdorong oleh tenaga raksasa yang dirasyat. Ia merasa penasaran sekali dan marah, karena kalau dia tidak dapat mengalahkan seorang darah remaja seperti itu, tentu namanya akan jatuh dalam pandangan koksu. Maka sambil berseru keras ia menerjang lagi dengan pengerahan tenaga, siap untuk mengadu tenaga sampai mati. Akan tetapi tiba-tiba darah itu lenyap dari depannya. Cepat ia membalik dan mengayun tangan langsung menyerang setelah pendengarannya menangkap gerakan lawan di belakangnya. Akan tetapi dia hanya melihat bayangan berkelebat-kelebat dan selalu lenyap dari pandang matanya. Pat Jiu Sin Kau terkejut dan terus mengejar kemana saja bayangan berkelebat dengan pukulan-pukulannya, namun semua pukulannya luput dan makin lama bayangan siap gue menjadi makin banyak dan makin cepat gerakannya, membuat kepala Pat Jiu Sin Kau menjadi pening. Bukan hanya Pat Jiu Sin Kau yang pening kepala dan kabur pandangan matanya, bahkan semua orang yang menonton pertandingan itu terbelalak memandang ke depan, berusaha mengerahkan pandang mati untuk dapat mengikuti gerakan kaki siap gue yang kini berkelebatan dan amat cepatnya seperti menghilang itu. Siap gue telah mainkan ilmu gerak kaki kilat dari kaum lengan buntung, maka gerakannya benar-benar mukjizat dan cepat sekali. Setelah menganggap cukup memberi pelajaran kepada kakek yang sombong itu, tangan kiri siap gue bergerak menepuk bundak, kaki kanan menyentuh lutut dan tanpa dapat dipertahankannya lagi, Pat Jiu Sin Kau jatuh berlutut di depan siap gue. Airh, engkau orang tua terlalu sungkan, mana mungkin aku yang muda berani menerima penghormatan ini siap gue berkata sambil melangkah mundur, seolah-olah dia sungkan menerima penghormatan Pat Jiu Sin Kau yang berlutut di depannya. Sejenak Pat Jiu Sin Kau terbelalak, heran sendiri mengapa tahu-tahu dia jatuh berlutut. Ketika mendengar suara ketawa ditahan di sana sini, dia marah sekali dan meloncat berdiri, siap untuk menerjang mati-matian mengadu nyawa. Pat Jiu Sin Kau, cukup. Mundurlah, nona ini benar-benar lihai sekali, terlalu lihai untukmu. Agaknya hanya Kam Siawute saja yang tepat menjadi lawannya. Kam Tai Hiap, harap maju dan kalahkan nona itu untukku. Pat Jiu Sin Kau tidak berani membantah dan mengundurkan diri, sedangkan Han Ki yang duduk di jendela, ketika mendengar perintah itu mengangkat muka memandang kepada Kok Su, kemudian menoleh dan memandang Siawue. Nona ini masih berdiri dan juga memandang kepadanya. Pandang mati mereka bertemu dan mulut Siawue berseru, Su Heng. Akan tetapi ia tahu bahwa sia-sia saja panggilannya ini karena Han Ki memandang kepadanya seperti pandang mati orang asing, bahkan alisnya berkerut sebagai tanda kalau hatinya tidak senang. Tiba-tiba tubuh Han Ki melesat dari jendela itu, melayang dan tiba di depan Siawue. Kembali mereka berpandangan, kini dari jarak dekat karena mereka berdiri saling berhadapan. Hati Siawue terharu sekali. Wajah Su Hengnya kini kelihatan muram ditindih duka, sinar matanya kosong, dan jelas tampak olehnya bahwa Su Hengnya itu sama sekali tidak bahagia. Akan tetapi dengan kaget ia pun dapat melihat bahwa Su Hengnya sudah siap untuk menerjangnya. Su Heng, jangan melawanku ia berkata dengan hati bingung. Han Ki memandangnya dengan sinar mati kosong, kemudian terdengar ia berkata, Bu Loh Heng menyuruh aku mengalahkan engkau. Aku akan menangkapmu untuk Bu Loh Heng. Su Heng, ingatlah. Aku kahau Siawue. Su Heng. Siawue cepat menghindar ketika tangan kiri Han Ki meluncur dan mencengkeram pundaknya. Eh, kau pandai juga Han Ki yang cengkeramannya luput itu telah membalikan tangan dan menyambar ke arah lengan Siawue untuk menangkap lengan itu. Akan tetapi kembal tangkapannya luput. Kam Siawte, jangan sungkan-sungkan. Pukul roboh dia tiba-tiba Kok Su berkata nyaring, dia datang mengacau. Han Ki mengerutkan alisnya. Baik, Loh Heng. Dan kini dia menerjang maju memukul ke arah lambung Siawue. Tentu saja pukulannya mantap dan kuat sekali sehingga Siawue yang maklum bahwa Su Hengnya ini tidak main-main cepat mengelak dan mengibaskan lengan menangkis. Plak. Tubuh Siawue terhuyung ke samping karena betapapun juga, tenaga singkangnya masih belum dapat menandingi tenaga Han Ki. Selagi terhuyung, Han Ki sudah mengejar dengan tendangan ke belakang lutut dan tumitnya, tendangan beruntun yang amat berbahaya. Namun tiba-tiba Siawue mencelap ke atas dan bukan hanya dapat menghindarkan diri dari dua kali tendangan, bahkan dari atas dia kini membalas dengan tendangan pula ke arah dada Han Ki. Darah itu kini merasa yakin bahwa Su Hengnya kehilangan ingatan, maka dia kini menyerang sungguh-sungguh dengan niat merobohkan Han Ki dan dapat melarikan Su Hengnya itu dari situ. Eh, kau lihai kembali Han Ki berseru dan sambil mencengkangkan tubuh ke belakang, tangannya menyambar dan berusaha menangkap kaki Siawue yang menendang. Plak. Sebelum tangan Han Ki dapat menangkap kaki yang menendang itu, kaki kedua dari darah itu telah menghantam tangannya dari samping sehingga kembali tangkapannya meleset. Akan tetapi pertemuan tenaga itu membuat tubuh Siawue terlempar lagi. Darah itu berjungkir balik dan dapat turun dengan tegak di atas lantai. Ayuh, bagaimana kau bisa sehebat ini Han Ki mulai merasa heran dan kini dia menerjang dan mengirim serangkaian serangan pukulan yang mendatangkan angin dasyat. Siawue tentu saja mengenal pukulan-pukulan ini dan cepat dia menghadapinya dengan melakan dan tangkisan. Diam-diam ia merasa terharu dan juga bingung sekali. Menghadapi suhengnya seperti ini, teringat ia akan keadaan mereka ketika berlatih di Pulau Es Daulu. Akan tetapi dia tahu bahwa saat ini suhengnya bukannya sedang berlatih, melaunkan menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Hebat, engkau nona. Sungguh menarik sekali dan menyenangkan dapat berlatih ilmu dengan muucapan Han Ki ini membuktikan akan dasar wataknya yang baik, dan bahwa dia tidak akan mempunyai niat kejam terhadap lawan, karena terpaksa oleh perintah Kok Su maka dia berusaha merobohkan dan menangkap Siawue. Akan tetapi ucapan yang tidak sengaja itu membuat Siawue makin terharu dan dua titik air mati menetes turun. Wut! Ayuh! Laki hampir saja Siawue eroboh oleh air matanya sendiri. Karena terharu dan matanya menjadi kabur oleh air mati, totokan tangan kiri Han Ki hampir mengenai sasarannya, yaitu di lambung kanan. Untung ia masih cepat dapat menggerakkan kakinya yang telah memiliki ilmu gerak kaki kilat dan dapat pula menangkis totokan itu dengan tangan kanannya. Kemudian ia terhuyung dan kini Siawue terpaksa harus mengerahkan seluruh kepandainya, bahkan dia juga harus menggunakan ilmu gerak kaki tangan kilat untuk mempertahankan diri. Biarpun demikian, dia masih selalu terdesak dan tidak mampu balas menyerang, sungguh pun sampai sekian lamanya Han Ki belum dapat merobohkannya. Choa Leng Bu memandang bingung. Mendengar disebutnya Su Heng oleh Siawue dia dapat menduga bahwa tentu laki-laki yang amat lihai itulah penghuni istana Pulau Es, murid dari Bu Kek Sian Su. Melihat jalannya pertempuran yang demikian hebatnya, ia maklum bahwa murid keponakannya itu takkan dapat menang, dan untuk membantu pun ia merasa bahwa kepandainya terlampau rendah. Gerakan dua orang itu amat hebat, amat indah, dan sukar dimengerti karena mengandung keanehan. Kalau sampai Siawue tertawan, dia akan mengamuk dan mengorbankan nyawa karena maklum bahwa kalau darah sakti itu saja masih kalah, apalagi dia. Pada saat itu, terdengar suara gaduh sekali di luar gedung. Mula-mula suara itu terdengar dari jauh, makin lama makin dekat. Terdengar teriakan-teriakan, bahkan tanda bahaya dipukul gencar dan derap kaki kuda hilir mudik disambut suara orang-orang berlari-lari bingung. Semua orang yang berada di ruangan itu menoleh ke arah pintu dengan heran, akan tetapi Han Ki dan Siawue tetap bertanding dengan hebat. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Siawue menghadapi peristiwa itu. Kalau saja Han Ki tidak dalam keadaan kehilangan ingatan seperti itu, kalau saja dalam keadaan wajar suhengnya itu menyerangnya, tentu dia akan menyerah dan tidak berani melawan. Akan tetapi keadaannya sekarang lain lagi. Suhengnya itu bergerak atas perintah lain orang, bergerak di luar kesadarannya dan seolah-olah bukan suhengnya yang menyerangnya, melainkan orang lain, seorang pengawal dari koksu. Karena inilah maka Siawue melawan sekuatnya, mengerahkan seluruh tenaganya dan kepandainya, bukan hanya untuk menjaga diri, melainkan juga kalau mungkin untuk merobohkan dan menawan suhengnya untuk melarikannya. Akan tetapi ternyata olehnya bahwa biarpun Han Ki kehilangan ingatannya, namun sama sekali tidak kehilangan ilmu kepandainya. Dan baru sekarang setelah bertanding benar-benar, bukan main-main dan bukan latihan, Siawue mendapat kenyataan betapa hebat kepandain suhengnya. Dia yang sudah merantau dan banyak mempelajari ilmu tambahan yang tinggi-tinggi tingkatnya, terutama ilmu gerakan kilat, kini berhadapan dengan suhengnya dia benar-benar tidak berdaya. Dia hanya mampu mempertahankan diri, mengelak dan menangkis, sama sekali tidak diberi kesempatan membalas. Bahkan dia mengerti benar bahwa kalau suhengnya itu tidak memiliki dasar watak yang baik, kalau suhengnya kejam dan bermaksud membunuhnya, agaknya pertandingan itu tidak berjalan terlalu lama. Hanya karena suhengnya bermaksud menawan tanpa membunuhnya sajalah yang membuat dia masih dapat bertahan sampai ratusan jurus lamanya. Seorang perwira pengawal yang bermuka pucat bergegas memasuki ruangan itu menghadap Bu Kok Su dan melapor dengan wajah serius penuh kegelisahan bahwa pada saat itu, Sian yang telah kebobolan oleh penyelundup, yaitu met-meti musuh yang berhasil menyelundup ke dalam kota, bahkan telah berhasil menyamar sebagai tentara dan mempengaruhi prajurit-prajurit penjaga di Sian yang sehingga timbul pemberontakan dan kekacauan. Hem, berapa jumlah mereka Kok Su bertanya sambil mengerutkan alisnya. Menurut hasil penyelidikan, mereka itu hanya terdiri dari belasan orang yang dipimpin oleh dua orang met-meti liai, akan tetapi selain mereka itu terdiri dari orang-orang yang pandai, juga jumlah prajurit kita yang telah dipengaruhi cukup banyak, ada beberapa losin orang yang sekarang memperlihatkan sikap memberontak. Ah, si keparat! Harusku hajar sendiri Kok Su lalu bangkit berdiri lalu menoleh kepada Han Ki yang masih bertanding dengan gadis perkasa itu. Kam Siaw Teh, hentikan pertandingan, biar diwakili si Dampit. Mari ikut aku keluar. Dampit, dan kah semua pengawal, tangkap dua orang itu. Mendengar ucapan ini, Han Ki mencelap ke belakang meninggalkan Siaw Bue, kemudian mengikuti Kok Su keluar dari dalam ruangan itu. Siaw Bue hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba bayangan berkelebat dan empat buah lengan bergerak cepat dan dalam detik yang sama mencengkeram ke arah tubuhnya dari kanan-kiri. Siaw Bue cepat mengelap dan ketika ia memandang, ternyata sepasang manusia Dampit yang tadi enak-enak duduk, kini telah menyerangnya dan ternyata selain gerakan mereka itu cepat sekali, juga mengandung tenaga dasyat. Kembali si Dampit menyerang dan Siaw Bue cepat mengelap lagi, menggunakan gerak kaki kilat. Pada saat itu, Chua Leng Bu juga sudah diserang oleh Pat Jiusin Kau dan Tian Ek Chin Jin. Tentu saja Chua Leng Bu melawan mati-matian sungguh pun dalam beberapa jurus saja dia terdesak hebat. Betapapun ia berusaha mempertahankan diri, diserang oleh dua orang yang tingkat ilmu kepandainya tinggi itu, Chua Leng Bu masih terkena hantaman tangan kanan Pat Jiusin Kau yang mengandung Tai Lek Kang, menyerempet bundaknya, membuat kakek ini tertelanting. Pengawal raksasa yang berpakaian perang telah menubruknya dengan tombak panjang di tangan, menusuk ke arah dada Chua Leng Bu yang sedang terguling itu. Chua Leng Bu dapat mengelak dan menggulingkan tubuhnya, namun terus dikejar dengan tusukan bertubi-tubi. Mendengar teriakan Chua Leng Bu, Siobwe menoleh dan tahu-tahu dua buah tangan telah menangkap leher dan bundaknya, dua tangan lagi bergerak menotoknya. Siobwe mengerahkan singkangnya, maklum bahwa dalam keadaan lengah karena menoleh tadi dia telah tertangkap oleh si Dampit. Dia menerima totokan kedua tangan itu, akan tetapi dia telah menutup jalan darahnya dan pada detik itu juga, kedua tangannya bergerak cepat. Krak. Cus. Tangan kirinya dengan jari terbuka menghantam dada si Dampit yang berada di kanannya, tepat mengenai Iga dan mematahkan beberapa batang tulang Iga, sedangkan tangan kanannya bergerak ke atas, menusuk dengan jari tangannya mengenai leher sehingga leher orang kedua itu tertusuk berlubang dua buah dan mengucurkan darah. Siobwe meronta, pegangan kedua tangan itu terlepas dan ia mencelat mundur sambil menendang dengan kedua kakinya. Des. Buk. Tubuh si Dampit terpelanting ke belakang dan terjadilah hal yang mengerikan. Mungkin saking ngerinya, kedua orang Dampit yang sebetulnya saling membenci karena keadaan mereka membuat hidup tidak leluasa dan tidak menyenangkan, kini saling menyalahkan. Kebencian mereka memuncak karena mereka menganggap bahwa kalau tubuh mereka tidak saling melekat, tentu mereka tidak sampai terluka seperti itu. Dengan kemarahan meluap, seorang di antara mereka yang terluka lehernya itu mencekik leher saudaranya sendiri. Orang yang tulang iganya patah tadi juga marah, berusaha melepaskan cekikan, akan tetapi cekikan sepuluh jari tangan itu bagaikan cakar besi menghujam kulit leher dan makin lama makin dalam. Yang dicekik menjadi panik, matanya terbelalak dan dalam saat terakhir ia menghantam tangan kanannya sekuat tenaga tepat mengenal ubun-ubun kepala saudaranya. Krek seketika pecah kepala itu dan matilah orangnya, namun kedua tangannya sudah mencengkeram terlalu dalam sampai masuk ke dalam leher dan orang kedua ini pun terbawa roboh dan mati dengan metemendoli. Sungguh mengerikan sekali kematian sepasang manusia dampit itu. Watak sepasang manusia dampit ini tidaklah aneh, karena memang demikianlah watak manusia-manusia yang belum sadar pada umumnya. Dalam keadaan terancam bahaya, manusia-manusia merasa senasib sependeritaan dan bersatu. Persatuan yang sesungguhnya hanya timbul dari sayang diri, merasa diri adat teman sependeritaan. Pandang macu batin manusia yang belum sadar diselubungi nafsu mementingkan diri pribadi, sehingga lenyaplah rasa kasih terhadap apa dan siapapun juga kecuali terhadap tubuh sendiri. Selalu akan merasa terhibur dari kesengsaraan kalau melihat orang lain sengsara. Sebaliknya, dia akan merasa iri hati kalau melihat orang lain bahagia. Kalau ada perkara timbul menimpa dirinya, selalu ia mencari sasaran kepada orang lain untuk menyalahkannya, sama sekali tidak pernah mau menyalahkan diri sendiri. Demikian pula dengan kedua orang dampit itu. Di waktu mereka menghadapi lawan, mereka dapat bekerja sama seolah-olah dua tubuh mereka dikendalikan oleh satu nyawa, dapat bekerja sama dengan amat baiknya. Akan tetapi kalau tidak ada bahaya mengancam mereka berdua, mereka itu saling menyalahkan sebagai biangkeladi keadaan mereka yang tidak menyenangkan. Maka ketika mereka berdua terluka, mereka saling membenci dan kemarahan membuat mereka seperti gelas sehingga terjadilah saling bunuh. Betapa banyaknya di dunia ini terjadi seperti halnya sepasang manusia dampit itu. Perang terjadi semenjak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Apakah sebabnya? Tidak ada lain karena manusia tidak pernah mau mengakui kesalahan pribadi, melainkan melontarkan sebab kesalahan kepada orang lain. Karena manusia selalu dipenuhi oleh kehendak, dipenuhi oleh keinginan, dipengaruhi oleh ingatan-ingatan akan kenikmatan duniawi, akan kedudukan tinggi, akan kekayaan, kemakmuran dan lain sebagainya yang sudah dikenalnya dan didengung-dengungkan orang semenjak dia kecil. Dari kehendak-kehendak yang demikian banyaknya yang dimiliki oleh seluruh manusia, tentu saja timbul pertentangan karena masing-masing hendak mendapatkan apa yang dikehendakinya. Pertentangan inilah yang menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian, memperebutkan kebenaran masing-masing yang sesungguhnya hanyalah kebenaran palsu belaka, dan sebagai pelaksanaannya terjadilah perang. Betapa jahatnya manusia yang belum memiliki kesadaran ini, semua manusia termasuk pengarang sendiri. Untuk kepentingan pribadi, kita melakukan hal-hal yang amat menjijikan. Untuk kepentingan pemuasan nafsu badani, kita tidak segan-segan mengotori rohani. Dan semua ini masih dilakukan dengan care yang memuakan, yaitu dengan dalih muluk-muluk dan suci, seperti menutupi kotoran dengan kain putih. Biarpun di dasar hati, biarpun jiwa kita yang kotor, namun kita makhluk yang mengaku terpandai di antara segala makhluk, mencari alasan-alasan yang bersih untuk menutupi perbuatan kita yang kotor. Di dalam perang, misalnya, manusia sampai-sampai tidak segan untuk menarik Tuhan, untuk menggunakan namanya sebagai alasan agar dianggap sedikitnya oleh hatinya sendiri, bahwa perang yang dilakukannya adalah betul, karena telah diridoi Tuhan. Dua bangsa yang berlawanan dan saling berperang, sebelum mengangkat senjata untuk membasmi musuh masing-masing, lebih dahulu mohon berkah dari Tuhan dan masing-masing berangkat perang dengan semangat bernyala untuk menyebelih sesama manusia karena merasa bahwa Tuhan akan melindunginya. Mengutuk perang, mengusahakan perjanjian damai, melenyapkan senjata-senjata dan meniadakan pasukan-pasukan tentara tidak akan mungkin berhasil melenyapkan perang di antara manusia. Karena perang hanyalah pencetusan dari pertentangan antar kelompok manusia yang dihidupkan oleh pertentangan di antara manusia-manusia pribadi sendiri. Selama pertentangan antar manusia pribadi ini masih ada, maka pertentangan antar kelompok atau antar bangsa tak mungkin lenyap. Tidak ada perbedaan pokok antara perkelahian antar tetangga dengan peperangan antar negara. Satu-satunya perbedaannya hanyalah dalam bentuk kecil dan besar. Namun bersumber satu, yaitu dari keinginan mementingkan diri pribadi yang dimiliki kedua pihak sehingga timbul pertentangan. Setelah menyaksikan kematian mengerikan karena saling bunuh dari si dampit, Xiao Buwe berdidik dan baru ia teringat akan supeknya. Ia menengok dan terkejut menyaksikan supeknya bergulingan dan diancam tusukan tombak bertubi-tubi oleh pengawal berpakaian perang dan kini kawan-kawannya juga mulai ikut mengejar tubuh yang bergulingan itu. Karena maklum bahwa keselamatan supeknya terancam hebat, Xiao Buwe mengeluarkan suara melengking tinggi yang menggetarkan jantung para lawan yang berada di situ. Kaki tangannya bergerak dan dalam sekejap mati saja, pengawal bertombak dan tian ek cinjin terpelanting ke kanan-kiri dan tubuh Choa Lengbu telah lenyap karena disambar Xiao Buwe dan dibawa melesat keluar dari ruangan itu melalui jendela. Gegerlah para pengawal dan perwira yang berada di ruangan itu. Mereka berteriak-teriak dan melakukan pengejaran, akan tetapi Xiao Buwe dan supeknya telah lenyap. Ketika semua orang tiba di luar gedung, perhatian mereka tertarik oleh hal yang lebih mengegerkan lagi. Kiranya kota Sian yang telah menjadi kacau dan geger. Di sana sini terjadi pertempuran-pertempuran antara tentara yang memerontak dan yang hendak menindas pemerontakan. Pertempuran kacau balau karena pihak pemerontak hanya ada kurang lebih seratus orang saja, maka tentu saja mereka kewalahan dan terbesar. Mereka mundur dan menyebar sehingga pertempuran menjadi kacau, berkembang di seluruh pelosok kota. Di sana sini bahkan terjadi kebakaran sebagai siasat para pemberontak yang mengundurkan diri dan bersembunyi di antara rumah-rumah penduduk yang padat. Tentu saja dengan adanya kebakaran-kebakaran itu keadaan menjadi makin kacau. Penduduk menjadi panik, mengira bahwa pihak musuh telah menyerbu masuk kota. Mereka berbondong-bondong pergi mengungsi, membawa buntalan pakaian dan perhiasan serta barang-barang berharga yang mudah dibawa, membawa anak-anak mereka hendak keluar dari pintu gerbang kota, mengungsi ke lain tempat. Akan tetapi para pasukan penjaga melarang mereka dan secepat mungkin berusaha menenangkan mereka dengan keterangan bahwa tidak ada musuh menyerbu, hanya ada beberapa pemberontak yang dikejar-kejar. Siobwe dan Coalengbu berhasil menyelinap di antara banyak orang yang berlari-larian hilir mudik tidak karuan itu sehingga para pengejar mereka kehilangan jejak mereka. Siobwe mengajak Coalengbu untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya mereka mendapat keterangan bahwa yang membuat kacau adalah belasan orang metu-metu-mantu yang menyelunduk ke kota Sianyang dan yang dapat mempengaruhi beberapa losin orang tentara. Sehingga memerontak. Dengan marah Bu Kok Su sendiri turun tangan mengatur pasukan-pasukan penjaga untuk melakukan pembersihan, menjaga tempat-tempat penting. Kemanapun dia bergerak, Han Ki selalu mengawalnya. Kok Su bersama beberapa orang perwira pembantu, juga Han Ki, menunggang kuda dan berputaran di dalam kota, mengatur pasukan-pasukan yang melakukan pembersihan. Namun karena malam telah tiba dan para metu-metu itu melakukan taktik bersembunyi di antara rakyat, keluar masuk ganggang dan ruang-rumah rakyat, memancing kekacauan dengan membakar sana-sini, maka Kok Su sendiri dan anak buahnya menjadi kewalahan. Memang benar bahwa para serdadu yang memberontak telah ditundukan, sebagian tewas dan sebagian lagi ditawan, selebihnya menyerahkan diri. Akan tetapi belasan orang metu-metu itu tetap saja tidak dapat ditemukan biarpun para penjaga telah melakukan penggeledahan di seluruh rumah penduduk kota. Hal ini adalah karena para metu-metu itu amat cerdik, selalu berpindah-pindah dan bersembunyi ke dalam ruang-rumah yang telah digeledah, dengan mengancam penghuninya dan pura-pura menjadi anggota keluarga penghuni rumah itu. Malam itu merupakan malam yang paling ribut di Sian Yang. Para tentara masih sibuk memeriksa dan mencari kesana kemari dan tingkah pola para anggota tentara yang mencari metu-metu ini menambah kekacauan penduduk. Mereka bersikap keras dan tidak segan-segan untuk memukul rakyat yang dicurigai menyembunyikan para metu-metu musuh. Semalam suntuk terjadi kebakaran di sana-sini, dan setelah melakukan pembakaran, para metu-metu mancu yang terdidik itu tentu saja berada di tempat yang jauh dari kebakaran di mana para tentara melakukan penggerebekan dan pemeriksaan ketat. Semalam suntuk tidak ada seorang pun penduduk yang dapat tidur dan mereka menanti datangnya pagi dengan hati berdebar-debar penuh ketegangan. Berada di dalam kota amat menakutkan, akan mengungsi keluar dilarang oleh para penjaga pintu gerbang. Paginya, pagi-pagi sekali penduduk tersentak kaget mendengar lonceng tanda bahaya dibunyikan bertalu-talu. Di luar rumah, di jalan-jalan terdengar teriakan-teriakan para anggota tentara yang berlarian menuju ke benteng. Lonceng itu merupakan tanda bahwa ada pasukan musuh menyerbu ke kota Sianyang. Para penduduk gemetar ketakutan dan tidak berani keluar rumah, anak-anak menangis dalam pelukan ibunya dan orang laki-laki sibuk mengumpulkan senjata untuk melindungi keluarga, menutupi pintu dan jendela kuat-kuat. Gegerlah seluruh kota Sianyang. Siaw Bwee dan Coaleng Bu menyelinap di antara rumah-rumah penduduk mendekati benteng, hendak menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka berhasil naik sebuah pohon besar yang tinggi di dekat benteng dan dari tempat yang terlindung daun-daun lebat ini mereka mengintai ke atas benteng dan keluar benteng. Kiranya dari jauh tampak barisan besar yang terpecah menjadi pasukan-pasukan yang bergerak mengepung kota Sianyang. Setiap pasukan mempunyai bendera dan mereka itu dipelopori oleh pasukan berkuda yang gagah. Paling depan tampak beberapa orang prajurit berkuda membawa bendera-bendera, mengiringkan beberapa orang panglima mancu yang juga menunggang kuda. Dari tempat sembunyinya, Siaw Bwee dan Coaleng Bu melihat bahwa di antara para panglima mancu itu terdapat seorang panglima wanita. Jantung Siaw Bwee berdebar aneh. Dia menduga-duga dengan penuh keheranan siapa adanya panglima wanita mancu yang demikian gagah itu, yang duduk di atas kuda dengan tegak dan majukan kudanya paling depan mendekati benteng, menuju ke atas pintu gerbang di mana berdiri koksu dan para panglimanya. Jaraknya terlalu jauh sehingga dia tidak dapat mengenal wajah panglima wanita itu, hanya melihat rambutnya dikuncir panjang hitam melambai-lambai tertiup angin. Pakaian para panglima itu gemerlapan di timpa sinar matahari pagi, dan senjata-senjata tajam yang dipegang oleh anak buah pasukan itu menyilaukan mata. Dari tempat sembunyinya yang jauh itu Siaw Bwee dan Choa Lengbu menyaksikan perang yang dimulai dengan tantangan pihak mancu yang diajukan dengan bunyi trompet dan tambur, dan disusul majunya seorang panglima berkuda yang bertubuh tinggi besar dan dengan suara seperti geledek menyambar. Panglima itu memberi aba-aba kepada pasukannya yang bergerak maju pula, sebanyak kurang lebih seribu orang pasukan berkuda dan bergolok panjang yang dikempit dengan lengan kanan. Melihat ini, Koksu lalu memerintahkan seorang panglimanya untuk menyambut musuh membawa pasukannya. Panglima ini masih muda, bertubuh tinggi kurus dan mukanya kuning pucat, namun sepasang matanya tajam dan gerak-geriknya tangkas. Suaranya kecil namun melengking nyaring ketika dari atas benteng itu dia mengeluarkan aba-aba kepada perwira-perwira pembantunya di bawah. Pasukannya disiapkan, juga berjumlah seribu orang pasukan berkuda, pintu gerbang dibuka, jembatan gantung diturunkan dan pasukan keluar dari dalam benteng. Panglima muka kuning itu memberi perintah kepada pembantunya. Kudanya yang berbulu hitam disiapkan di luar benteng, dan dengan gerakan lincah sekali panglima muka kuning itu melayang turun dari atas benteng. Wah, hebat juga ginkangnya Choa Leng Bu memuji kagum menyaksikan panglima itu melayang turun dan tubuhnya tepat tiba di atas kuda hitamnya di luar benteng. Seorang pembantunya menyerahkan sebuah tombak panjang dan panglima ini lalu membeda kuda ke depan barisannya dengan sikap gagah. Memang perbuatannya meloncat dari atas tembok benteng itu bukan semata metu untuk berlagak, melainkan terutama sekali dimaksudkan untuk mengangkat semangat pasukannya dan untuk membuat dijeri pihak musuh. Panglima mancu yang bertubuh tinggi besar itu mengeperak kudanya maju menyeret golok panjangnya menyambut majunya panglima song yang bermuka kuning. Begitu kuda mereka berhadapan, terdengar bunyi nyaring berkali-kali beradunya golok dan tombak panjang diiring-iring ke kuda dan sorakan pasukan kedua pihak. Pertandingan itu berlangsung seru sekali dan ternyata bahwa kepandaian kedua orang panglima itu seimbang. Mungkin panglima muka kuning itu lebih gesit, akan tetapi jelas dia kalah tenaga sehingga hal ini membuat keadaan mereka berimbang dan pertandingan mati-matian itu berjalan makin seru. Sungguh tidak beruntung bagi panglima muka kuning. Ketika lawannya menghantam sekuat tenaga dengan golok panjang dan dia menangkis dengan tombak, hantaman yang amat kuat itu membuat tombaknya hampir terlepas dari pegangan, kudanya meringkik kesakitan karena tertusuk tombak yang hampir terlepas dan kuda itu berjingkrat. Hal ini membuat panglima muka kuning kehilangan keseimbangan tubuhnya sehingga ketika golok lawan menyambar dan ia kembali menggerakkan tombak menangkis, tombaknya menjadi patah. Terpaksa ia mencabut pedang dan dengan senjata yang pendek ia terdesak hebat oleh lawannya yang bersenjata golok bergagang panjang. Sorak-sorai pasukan mancu yang menyambut kemenangan panglimanya disambut serbuan tentara song di bawah pimpinan para perwira pembantu panglima muka kuning. Tentu saja pasukan mancu tidak tinggal diam dan menyambut serbuan ini dengan sorak-sorai makian. Terjadilah perang yang dahsyat antara 2.000 orang perajurlet itu, perang sampiluh di atas kuda yang menggiriskan hati Siau Bue dan Choa Lengbu. Mereka berdua dapat melihat betapa 2.000 orang itu saling bunuh, darah munkrat-munkrat, mayat bergelimpangan terinjak-injak kuda, jerit-jerit kesakitan, teriakan-teriakan kemarahan, tawa dan tangis bercampur aduk memenuhi udara bercampur debu yang mengebul tinggi. Pasukan mancu itu adalah pasukan yang terlatih baik menurut petunjuk panglima wanita maya, maka mereka bertanding dengan semangat tinggi. Kuda mereka pilihan dan mereka mempunyai kerjasama yang lebih baik sehingga akhirnya pasukan dari benteng itu terdesak dan kewalahan. Panglima Muka Kuning itu tewas dan beberapa orang perwira pembantunya juga tewas, maka sisa pasukan yang kehlangan 200 orang lebih itu mundur melarikan diri ke benteng, dikejar oleh pasukan musuh. Kok Su yang marah sekali melihat ini, memerintahkan serdadu-serdadu penjaga di benteng menghujankan anak panah ke arah musuh. Kemudian dia menyuruh muridnya sendiri, Ang Su Yuchai yang kini telah memakai pakaian panglima, memimpin 2.000 orang rajurit menyerbu keluar. Pasukan pengejar yang dihujani anak panah itu menghentikan pengejaran, kemudian merekalah yang mengundurkan diri karena ada aba-aba dari belakang agar mereka mundur. Panglima wanita maya melihat keluarnya pasukan baru yang jumlahnya 2.000 orang lalu memerintahkan Kuah Hu Chiang, pembantu utamanya menyambut serbuan musuh itu dengan membawa 3.000 orang prajurit. Kini terjadilah perang yang lebih hebat lagi, sebagian berkuda, sebagian pasukan berjalan kaki dan makin banyaklah kini darah berhamburan, nyawa melayang dan debu mengebul makin tinggi. Panglima maya mempergunakan sisa pasukannya untuk menyerbu ke benteng dan di pihak sang mengadakan perlawanan, menghujankan anak panah dari atas tembok yang dibawa oleh pihak penyerbu. Karena kalah banyak jumlahnya, akhirnya pihak musuh dapat menyerbu masuk. Kok Su yang dilindungi oleh Hon Ki membuka jalan darah, melarikan diri dari belakang dengan kero merobohkan pihak penyerbu yang mengurung kota itu dari belakang pula. Berkat kelihayan Hon Ki, akhirnya Bu Kok Su, beberapa orang yang lima, kepala daerah Sian Yang, dapat melarikan diri menunggang kuda dan terus lari ke selatan, menuju ke kota Tatung di mana terdapat benteng lebih besar dan kuat lagi sebagai benteng pertahanan dekat kota Raja. Pihak pasukan yang mempertahankan kota Sian Yang, sebagian ada pula yang berhasil menyelamatkan diri ke selatan, akan tetapi lebih banyak yang roboh dan tewas menjadi korban amukan tentara mancu yang bergabung dengan pasukan tentara pemerontak. Penyerbuan kota itu dapat berhasil dengan mudah berkat pengacauan dari dalam yang dilakukan anak buah Panglima maya. Dalam keributan ketika pasukan mancu menyerbu, Siaw Bwe dan Coaleng Bu yang tadinya bersembunyi di atas pohon itu cepat meloncat turun dan terpaksa melarikan diri memasuki kota dan bersembunyi di dalam sebuah kudil tua di mana ternyata sudah terdapat banyak orang bersembunyi pula. Sudah menjadi lajimnya manusia-manusia di dunia ini, perang antara manusia mendatangkan malapetaka hebat di mana perikemanusiaan sudah diinjak-injak, nyawa manusia tidak ada harganya, nafsu membunuh, merusak, menyiksa dan kebencian meluap-luap. Di dalam perang biasanya yang menang seperti harimau haus darah, ingin membunuh sebanyak mungkin, ingin menyiksa sepuas hatinya karena selalu teringat olehnya bahwa kalau dia kalah, maka dialah yang akan tersiksa dan terbunuh. Soalnya hanya siapa yang lebih dulu membunuh, dia menang. Kemudian akibat kemenangan ini membuat mereka yang haus darah menjadi kejam sekali, perampokan terjadi di mana-mana, pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan. Dengan dalih pembersihan, bala tentara mancu memasuki setiap rumah penduduk dan membunuh siapa saja yang dicurigai, mengambil barang-barang berharga, dan wanita-wanita muda diganggunya, diperkosa atau dibunuhnya kalau melawan. Jerit tangis membubung tinggi di angkasa, rintihan mohon pengadilan dan perlindungan. Namun dalam perang, siapakah yang akan mengadili dan melindungi? Semua hak mutlak berada di tangan yang menang. Andai kata keadaannya terbalik, pihak yang kalah itu yang menjadi penyerbu dan pemenang, keadaannya takkan berbeda banyak. Memang sudah menjadi sifat manusia pada umumnya. Jika kalah dan menderita minta-minta ampun dan mohon perlindungan Tuhan dan semua dewa, kemudian mengandung dendam kebencian yang hebat. Kalau sedang menang dan jaya lupakan peri kemanusiaan, berbuat sewenang-wenang, lupakan kekuasaan Tuhan dan mabok kemenangan. Siaw Bwee dan Choa Lengbu mencari jalan keluar dari kota itu, namun sia-sia. Atas perintah Panglima Maya yang cerdik, begitu berhasil merampas dan menduduki kota, pihak Manchu lalu mengatur penjagaan ketat. Menjadikan benteng rampasan itu menjadi benteng pertahanan, tidak memperbolahkan orang keluar masuk tanpa izin khusus. Kemudian Panglima Maya dan Pangeran Barigan yang memimpin langsung penyerbuan itu menjatuhkan perintah kepada semua prajurit, melarang mereka melanjutkan perbuatannya merampok, membunuh dan memperkosa. Kalau ada yang dicurigai supaya ditangkap dan akan diperiksa. Pelanggaran larangan ini akan dijatuhi hukuman berat. Maya memang cerdik. Pengalamannya ketika ia lari dari hitam, menyaksikan akibat perang melihat hal-hal mengerikan sebagai akibat perang membuat dia mengerti bahwa pada saat pasukannya berhasil menyerbu kota yang dilakukan dengan taruhan nyawa, maka pesta pora mereka yang kejam itu hanya untuk melampiaskan nafsu yang berkobar-kobar. Tidaklah bijaksana kalau begitu berhasil lalu menjatuhkan larangan, hal ini akan mengecewakan hati pasukan dan menimbulkan rasa tidak senang sehingga mudah memberontak. Akan tetapi juga tidak baik kalau dibiarkan berlarut-larut. Maka setelah membiarkan pasukannya berbuat sesukanya itu, dua hari kemudian, dia mengumumkan perintah ini. Pengumuman ini membuat rakyat yang tadinya ketakutan setengah mati menjadi tenang kembali. Penghuni kota diperkenankan bekerja seperti biasa dengan jaminan akan dilindungi oleh pemerintah baru. Betapapun juga, pemerasan dan perampokan halus-halusan masih terjadi di sana-sini sungguhpun prajurit-prajurit itu tidak lagi berani membunuh orang. Kukulan dan hinaan tentu saja masih ada. Terutama sekali perkosaan yang dilakukan sembunyi-sembunyi dengan ancaman. Siaw Blee dan Choa Lengbu terpaksa meninggalkan kudil ketika kudil itu diserbu belasan orang prajurit mancu yang galak-galak. Para pengungsi di dalam kudil terdiri dari 20 orang lebih dan mereka menggigil ketakutan ketika terdengar suara gaduh masuknya belasan orang prajurit itu. Waktu itu pengumuman dari panglima mancu belum ada, maka para prajurit itu segera menyerbu, menendangi orang dan merampas buntalan-buntalan. Beberapa orang wanita yang sudah tua dan ikut mengungsi ke situ ditendang roboh dan dirampas buntalan mereka. Buntalan dibuka dan isinya dibuang ke sana-sini, hanya yang berharga saja yang diambil. Ketika ada di antara para pengungsi itu hendak mempertahankan barangnya, mereka dibacok roboh. Seorang wanita tua lehernya sampai hampir putus ketika wanita itu mencakar muka seorang para prajurit yang merampas buntalannya. Yang lain-lain menjerit dan berusaha lari, akan tetapi mereka roboh oleh sabetan golok atau tendangan kaki. Siobwee menjadi merah mukanya dan ia sudah hendak meloncat dan memberi hajaran, akan tetapi lengannya dipegang Coalengbu yang berbisik, jangan mencari bahaya. Mereka bukan lawan kita. Kemudian Coalengbu menarik tangan siobwee, diajak keluar dari kudil tua yang kini menjadi tempat penyembelian manusia dan menjadi tempat perbuatan sewenang-wenang itu. Akan tetapi mereka melihat siobwee dan segera terdengar seruan-seruan girang. Aduh! Ada yang sejelita ini sembunyi di sini. Wah, untung besar kita, hahaha. Seorang perwira mancu yang agaknya menjadi kepala pasukan kecil ini sudah meloncat menu beruk, matanya bernyala penuh gairah nafsu, mukanya beringas. Coalengbu maklum bahwa kalau perwira itu sampai mendekati siobwee, tentu gadis itu takkan membiarkannya dan menerjang ke depan. Segera ia menyambut perwira itu dengan tendangan yang membuatnya terjengkang. Melihat betapa supeknya jelas dengan sengaja tidak mau membunuh orang, siobwee menjadi sadar. Dia maklum bahwa kota yang sudah diduduki bala tentara mancu itu merupakan tempat yang amat berbahaya. Mereka tidak dapat lolos keluar dan jika sampai mereka membunuh tentara lalu dikeroyok, benar-benar merupakan hal yang amat berbahaya bagi mereka. Maka sambil menahan kemarahan, ia pun lalu berkelebat merobohkan para prajurit mancu yang kini datang mengeroyok mereka berdua. Dalam waktu singkat saja dia dan supeknya telah berhasil meloloskan diri dari mereka dan cepat melarikan diri, menyelinap di antara banyak orang dan mencari tempat persembunyian baru. Tiba-tiba terdengar jerit wanita dan siobwee bersama coa lengbu cepat menuju ke tempat itu, di balik sebuah jalan tikungan di mana tampak orang-orang melarikan diri dan prajurit-prajurit mancu ilir mudik tertawa-tawa, dan ada yang mabok. Tiba-tiba empat orang prajurit di dalam kereta, sedang tertawa-tawa dan hendak memperkosa dua orang wanita, yang seorang masih darah remaja dan seorang pula adalah ibu darah itu, seorang nyonya setengah tua yang cantik dan berpakaian seperti seorang wanita bangsawan. Siobwee menggerakkan tangan empat kali dan tubuh empat orang prajurit itu terlempar keluar dari kereta dengan kepala pecah. Melihat ini coa lengbu terkejut sekali. Akan tetapi siobwee telah menyambar tubuh ibu dan anak itu, meloncat keluar dari dalam kereta sambil berseru, supek, kita harus selamatkan mereka. Selaka, hayo cepat lari coa lengbu mengomel, akan tetapi dia tidak dapat menyalahkan siobwee karena menyaksikan peristiwa seperti itu, tentu saja darah sakti itu tak mungkin tinggal diam. Wanita bangsawan itu berkata, Nona penolong, bawa kami pergi ke ujung selatan kota di sana ada tinggal seorang adikku, membuka toko obat. Supek, mari kita ke sana kata siobwee. Dengan cepat mereka itu lenyap menyelinap di antara banyak pengungsi dan akhirnya mereka berhasil tiba di toko obat dan cepat-cepat mereka disembunyikan di ruangan belakang. Kiranya nyonya itu adalah istri seorang pembesar di kota itu. Rumahnya sudah habis dirampok dan suaminya mati terbunuh, bahkan sekeluarga mereka, hanya nyonya itu dan anak gadisnya yang berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, ditolong oleh kusir mereka yang setia. Akan tetapi sial bagi mereka, di tengah jalan mereka dihentikan oleh pasukan tadi, kusir mereka dibunuh dan hampir saja mereka menjadi korban kebuasan prajurit. Prajurit Mamcu kalau saja tidak tertolong oleh siobwee. Nyonya bangsawan itu bersama puterinya berlutut mengaturkan terima kaih kepada siobwee, akan tetapi darah perkasa ini membangunkan mereka. Samli berkata, dalam keadaan seperti ini, tidak ada tolong menolong dan sudah semestinya kalau kita yang senasib saling melindungi. Sekarang pun aku dan supekku minta perlindungan kalian, agar kami diperbolehkan bersembunyi di rumah ini sampai malam. Menjelang tengah malam, kami akan berusaha menyelundup keluar kota. Lihiyap telah menolong keluarga kami, tentu saja Lihiyap boleh sembunyi di sini, kata adik nyonya bangsawan pemilik toko obat itu. Soalengbu dan siobwee mendapatkan dua buah kamar di ruangan paling belakang. Setelah mengisi perut dengan hidangan yang hangat, mereka berdua mengasoh dan bercakap-cakap. Kita baru dapat keluar kalau keadaan sudah gelap sekali. Kita harus dapat melewati tembok kota dan sebaiknya kalau aku yang lebih dulu mencari jalan keluar. Tembok kota raja luar terkurung air dan kurasa penjagaan amat ketat. Engkau akan menimbulkan banyak perhatian, apalagi para serdadu itu seperti serigala kelaparan kalau melihat wanita muda. Kau tunggu saja di sini, aku akan menyamar sebagai seorang pengungsi yang mencari keluarganya yang tercerai dalam keributan dan akanku cari bagian yang paling lemah untuk diterobos. Kau menanti di sini dan beristirahatlah. Siobwee tak dapat membantah. Biarpun dia jauh lebih lihai daripada supeknya, akan tetapi dia adalah seorang wanita muda yang tentu akan menimbulkan banyak kesukaran dalam usaha itu. Baiklah, coa supek. Akan tetapi harap supek berhati-hati. Pihak mancu mempunyai banyak orang pandai sehingga koksu sendiri yang dibantu orang-orang sakti sampai dapat dikalahkan dan kota ini diduduki. Memang aku harus keluar dari sini untuk mengejar kam suheng. Mendengar ini coa lengbu mengerutkan alisnya dan ia teringat akan pemuda tampan yang lihainya bukan main itu, lalu ia menghela nafas. Telah ku perhatikan ketika mendengar engkau menyebut suheng kepada pemuda sakti itu. Sungguh beruntung sekali mataku dapat memandang murid lociampuwebuk keksiansu, penghuni istana Pulau S. Akan tetapi menurut penglihatanku berdasarkan pengalaman, suhengmu itu berada dalam keadaan yang tidak wajar, kahu lihiap. Itulah yang membingungkan hatiku, supek. Dia tidak mengenalku, bahkan melawanku. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Apakah dia berpura-pura dan terpaksa bersikap seaneh itu? Coa lengbu menggeleng kepala. Tidak, lihiap. Kalau aku tidak salah duga, suhengmu itu tentu telah diracuni dengan semacam ihunsan, bubuk perampah singatan, sehingga dia lupakan segala hal yang lalu dan dijadikan pengawal boneka oleh bukoksu. Ihunsan siowwee memandang dengan matel, terbelalak penuh kekhawatiran. Akan tetapi, suhengku memiliki ilmu kepandayan yang hebat, bagaimana mungkin dia sampai terkena racun? Kakek itu menghelah hapas. Boleh jadi dia lihai sekali. Menyaksikan sepak terjangnya ketika melawanmu, harus kuakui bahwa selama hidupku belum pernah aku melihat orang sehebat dia. Akan tetapi dia masih muda, lihiap, dan mungkin ilmu silat yang demikian tinggi cukup untuk melindungi diri daripada serangan yang kasar, namun untuk dapat melindungi dari tipu muslihat halus, benar-benar membutuhkan pengalaman. Sudahlah, kita akan menyelidikinya kelak, akan tetapi kita harus dapat keluar lebih dulu dari kota yang menjadi neraka ini. Kemudian kita akan menyusulnya, tentu dia menyelamatkan rombongan koksu keluar dari kota ini. Sekarang aku akan melakukan penyelidikan dan mencari jalan untuk keluar dari tembok kota. Siaw Bwee mengangguk dan supeknya itu lalu meninggalkan rumah tempat persembunyian mereka melalui jalan atas, meloncat ke atas genteng dan mulailah dia melakukan penyelidikan dan mencari jalan yang memungkinkan mereka dapat melarikan diri dengan selamat. Malam itu Siaw Bwee tak dapat tidur, gelisah di atas pembaringannya. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan diri sendiri yang terkurung di dalam kota itu, akan tetapi dia bingung dan gelisah memikirkan Kam Hon Ki, Su Hengnya. Memikirkan Su Hengnya yang dicintanya itu, selain gelisah hatinya juga panas dan kemarahan membuat dia jengkel sekali. Dia tahu bahwa Su Hengnya, seperti juga dia adalah keturunan pendekar-pendekar yang berjiwa pahlawan. Andai kata tidak terjadi hal-hal yang membuat mereka seolah-olah dimusuhi negara, dianggap orang-orang pelarian, tentu mereka akan menyumbangkan tenaga untuk kepentingan mereka. Su Hengnya adalah keturunan keluarga suling emas, akan tetapi kini dianggap sebagai pengkhianat negara dan pemberontak, hanya karena peristiwa hubungan asmara yang tiada sangkut pautnya dengan kepentingan negara. Dan sekarang tenaga Su Hengnya dipergunakan oleh negara secara pengecut dan keji. Marahlah hati darah ini dan andai kata saat itu ia berhadapan dengan Bu Kok Su, tentu akan diserangnya pembesar tinggi itu. E-I-Ignak! Tolong-onggak jeritan suara wanita itu terhenti tiba-tiba seolah-olah mulut yang berteriak itu didekat. Siobwee tersentak kaget, mencelat turun dari pembaringannya karena jeritan itu terdengar dekat sekali, dari sebelah depan rumah. Tanpa membuang waktu lagi dia meloncat keluar kamar dan lari ke depan. Dapat dibayangkan betapa marahnya ketika ia melihat tiga orang serdadu mancu sambil tertawa-tawa membacoki keluarga cuan rumah yang semua sudah menggeletak tewas di atas lantai, termasuk nyonya bangsawan yang ditolongnya. Iblis ia membentak dan menerjang maju. Tiga orang serdadu itu terbelalak, kagum memandang darah yang muncul ini. Betapa cantik jelitanya. Akan tetapi, bagaikan seekor burung menyambar, tubuh siobwee sudah mencelat ke depan, kaki kirinya bergerak, tangan kanannya meraih dan tubuh serdadu yang memegang pedang terpental, pedangnya terampas oleh darah perkasa itu. Sebelum mereka bertiga dapat bergerak, pedang di tangan siobwee telah menyambar seperti kilat dan mereka itu roboh dengan tubuh terbabat putus menjadi dua. Dari bawah sinar lampu siobwee melihat bahwa seluruh keluarga telah tewas, kecuali gadis cantik putrinyonya bangsawan. Mengertilah dia bahwa darah itu tadi yang menjerit, tentu dilarikan serdadu. Dia terus mengejar ke depan dan memasuki sebuah warung kosong di mana ia mendengar suara serdadu tertawa. Dengan pedang di tangan kanan ia menerjang masuk melalui pintu dan apa yang dilihatnya membuat siobwee seperti hendak meledak dadanya. Matanya mendelik penuh hamarah. Dua orang serdadu sedang memaksa gadis putri bangsawan itu di atas meja. Baju atas gadis itu telah terbuka sama sekali dan sekarang, sambil tertawa-tawa, seorang serdadu hendak merenggut lepas rakaian bawah, sedangkan serdadu kedua memegang lengan gadis itu sambil menampari mulut gadis disuruh diam. Anjin busuk siobwee memaki, pedangnya berkelebat. Singgak. Krot. Punggung serdadu yang hendak menelanjangi gadis itu terbelah dari atas ke bawah. Dia tidak sempat berteriak, hanya matanya saja yang memandang heran, lalu ia roboh mandi darahnya sendiri. Serdadu kedua terkejut. Cepat ia mencabut pedangnya, namun kembali sinar kilat berkelebat dan serdadu itu pun roboh dengan leher putus. Tiba-tiba dari luar warung itu datang belasan orang serdadu berlari-lari. Mereka adalah pasukan-pasukan yang menjaga daerah ini dan tadi mereka melihat mayat kawan mereka di dalam rumah obat, lalu mereka mendengar keributan di warung itu. Melihat munculnya 12 orang serdadu ini, siobwee yang sudah marah sekali cepat menyambar dengan terjangan pedang rampasannya. Gerakan pedang di tangan siobwee seperti kilat menyambar-nyambar. Terdengar suara nyaring berturut-turut, pedang dan golok berterbangan di susul robohnya enam orang serdadu mancu. Yang lain-lain menjadi terkejut dan marah, mereka berteriak-teriak. Siobwee terus menerjang maju, dalam sekejap match merobohkan dua orang serdadu lagi sehingga dengan mudah ia meloncat keluar. Akan tetapi, di luar warung telah berkumpul puluhan orang tentara mancu yang dipimpin oleh empat orang perwira mancu yang lihai. Begitu perwira mancu ini menggerakkan senjata mereka, tahulah siobwee bahwa empat orang ini lihai, maka dia pun cepat menggerakkan senjatanya yang berkelebat seperti sinar kilat, membuat keempat orang itu cepat-cepat menangkis dan mengelap kaget. Mereka segera mengurung dan memberi aba-aba kepada anak buah mereka. Siobwee dikeroyok dan dikurung ketat, namun darah ini yang sudah marah sekali mengamuk terus, lupa bahwa dia telah mengamuk di kandang harimau dan akan menghadapi bala tentara musuh yang jumlahnya ribuan orang. Sepak terjang siobwee menggiriskan hati pasukan mancu dan dalam pertandingan mati-matian itu kembali siobwee telah merobohkan belasan orang. Hanya empat orang perwira itu saja yang masih dapat bertahan, dibantu oleh anak buah mereka yang mengurung dari jarak jauh dan dengan sikap jari. Betapapun juga, dikeroyok oleh empat orang perwira mancu yang dibantu oleh pasukan yang kini makin banyak karena bala bantuan datang, siobwee menjadi lelah dan diamaklum bahwa sukarlah baginya untuk dapat keluar dari kepungan itu. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian anjing-anjing mancu bentaknya. Pedangnya bergerak makin cepat, diikuti tubuhnya yang mencelat ke sana kemari, sukar diikuti pandang mata para pengeroyoknya. Namun kemana juga tubuh siobwee berkelebat, dia selalu dihadapi oleh puluhan orang tentara dan di sebelah luar kepungan masih ada ratusan orang musuh yang bersiap-siap dan berteriak-teriak mengepungnya. Tiba-tiba kepungan itu agak kacau, terdengar teriakan-teriakan di susul robohnya orang-orang yang mengepung siobwee. Tadinya darah ini mengira bahwa Chowaleng Bu yang datang membantunya, akan tetapi betapa herannya ketika ia melihat seorang pemuda tampan yang sama sekali tidak dikenalnya. Di bawah sinar penerangan lampu-lampu di depan rumah dan obor-obor yang dibawa oleh para pasukan, dia melihat bahwa pemuda itu tersenyum-senyum, wajahnya tampan pandang matanya tajam, akan tetapi gerakan kedua tangan pemuda itu lihai bukan main. Yang membuat dia terheran-heran adalah gerakan yang dikenalnya baik-baik karena itulah ilmu silat yang dia pelajari dari Mendiang Ngopangcu, yaitu Ong Teng Ketua Kaum Liar, dan dia mengenal pula pukulan Jip Goat Sengkang yang dipergunakan pemuda itu, pukulan-pukulan yang mengeluarkan hawa panas dan kadang-kadang dingin. Terima kasih telah menonton!